Awali dari kasus kriminalitas, pemirsa seorang warga negara Perancis yang juga atlet tarung bebas tewas ditembak polisi Bali. Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas karena tersangka sempat menusuk hingga tewas seorang personil polisi yang hendak mengamankannya. Pengamanan penangkapan ini dilakukan petugas setelah mendapat laporan warga yang merasa terganggu dengan ulahnya yang kerap membuat ponar. Detik-detik penangkapan Amokren CB terekam kamera video amatir. Usai menusuk seorang personil polisi hingga tewas, Amokren terus memprovokasi polisi lainnya dengan menggunuh sebuah belati di halaman fila kawasan Pantai Ibrawa, Badung, Bali. Tak mau Amokren kembali menghilangkan nyawa orang lain, polisi berusaha melumpuhkan dengan tembakan. Namun ternyata Amokren tak gentar dan terus menunjukkan perlawanan. Polisi kemudian melepaskan tembakan ke tubuh Amokren berulang kali hingga akhirnya tewas di tempat. Sementara jenazah Agung Sudiarta, anggota proses Kuta Utara yang tewas setelah berduel dengan Amokren CB, langsung dibawa ke rumah sakit Sangladen Pasar. Ini kan dalam tugas dia tadi ini. Dia tak tahu tadi gimana informasi-informasinya. Ada temannya tadi bilang, katanya dia dalam tugas ini kan penyergapan. Bulenya ini kan udah ditemak dia. Cuma setelah ditemak itu dikira dia sudah meninggal ya peratnya. Tahu-tahu dia bisa nyerang gitu loh. Kebetulan adik saya senjata. Kenapa ya Pak? Kenapa Pak di Bapak itu? Kenapa? Leher-leher ya. Keluarga Mendiang Agung Sudiarta sempat emosi. Saat petugas rumah sakit memilih lebih dulu memasukkan jenazah Amokren ke ruang jenazah. Amokren CB yang dikenal sebagai atlet tarung bebas dan sempat membintangi beberapa film papan bawah, dilaporkan kerap membuat onar di kawasan Canggu, Bali. Polisi pernah memberikan surat panggilan hingga tiga kali, namun tidak dihiraukan. Polisi akhirnya melakukan penangkapan paksa, namun pelaku melawan dengan senjata tajam hingga menewaskan satu orang petugas. Nanda Arisada Astika, Denpasar, Bali. Terima kasih.